Halo Cuber, selamat datang di channel Balam Cubes Oke, di tangan saya sudah ada Moyu WRM V9 Jadi ini menurut speedcuber, banyak speedcuber di luar sana bilang ini termasuk rubrik terbaik di tahun ini Dengan fiturnya yang paling lengkap di zaman sekarang, di zaman saya membuat video ini Jadi sebenarnya ini ada 3 versi ya guys Pertama itu yang magnet standar, terus ada yang magnet levitasi, dan ini yang lengkap guys Magnet levitasi, corenya sudah balkor, terus lapisan rubiknya menggunakan UV coat guys Oke, langsung kita bedah aja ya Oke, jadi ini rubiknya guys Kita buka lapisan pertama ya Oke, kita coba ini Jadi Ini permukanya dipegang enak guys Jadi kayak licin tapi tebal gitu Wih, asik Ini bisa nempel di tangan Nggak lompat gitu rubiknya guys Biasanya kan kalau main kenceng tuh suka lari-lari ya Ini kering ya Ini kering ya Wih Feelnya kayak kering gitu guys Atau belum ada pelumasnya ya Oke, feelnya kering Kita coba Hmm Ini settingnya kendor banget ya guys Ini harusnya bisa di jazz lagi Nanti kita bahas satu-satu Kita coba jazz ya guys Terlalu kendor guys settingan pabrikannya guys Tapi ini enak banget Belum diisi pelumas Oke, kita coba bongkar Gimana dalam aja Dalemannya gimana guys Kita bongkar ya guys Oke, ini setelah dicoba tadi Settingan pabrikannya agak kendor ya guys Tuh Jadi kita akan bahas apa itu Magnet levitasi Apa itu Balkor Kalau UV coat kan ini ya Permukaannya Ada lapisan UV-nya Keren Bongkar sajalah Nah, ini guys Oh, dalamannya kayak gini Seperti magnet biasa ya guys Dalamannya kayak gini guys Oke Magnetnya kecil guys Ini untuk edge-nya Kita coba lihat Balkor itu seperti apa guys Nah, ini Bolkor itu dalamnya seperti ini guys Biar gerakannya lebih luasa Oke Next Nah Sekarang kita akan bahas Mengenai Maglev Maglev atau magnet levitasi Jadi Sistemnya itu Kayak magnet yang bertolak belakang Kalau dulu kan Dia pakai pair ya Buat nge-judge Center-nya Jadi kalau maglev itu dia Magnetnya Jaraknya bisa kita atur Dia saling tolak Penolak guys Jadi ada Dorongan gitu guys Nah Seperti ini Jadi Nanti Adjust-nya cuma puter ini aja guys Gampang banget Kita coba adjust Tool untuk adjust-nya yang ini guys Ini tool untuk adjust-nya Oke Kelihatan kan Ini kita puter Tapi angkanya harus sama guys Misalnya 4 kali Berarti semua sisinya harus 4 kali Kita coba ya guys Kita buka semua aja dulu ya Nah kita coba dari sini aja 1 Tadi udah bunyi 2 3 4 4 disini Berarti 4 disini juga Oke Kelihatan kan 4 disini juga 1 2 3 4 Oke lagi 1 2 3 4 Oke Sekarang yang ini 1 2 3 4 Biar lebih jelas Kita lihat dari depan juga Oke Yang kuning udah Sekarang yang orange 1 2 3 4 Dan yang merah 1 2 3 4 Oke Kita lihat Sedikit Nah tadi kan kendor banget ya Ini Agak kencang dikit ya guys Tapi masih kendor juga Tapi gak sekendor tadi guys Mungkin ditambah 2 lagi 1 2 Sip Ini kayaknya pas Buat tangan saya sendiri Ini pas Wah Mantap Tinggal kasih pelumas Oke Jadi ini udah Settingannya pas 6 kali tadi ya Diputer Tapi ini Lebih enak lagi Kalau kita isi pelumas guys Oke Jadi kalau pelumas Saya pake ini guys Apanya Rubik collapse Ah Dari atas ya Sorry Oke Jadi kalau pelumas Saya pake ini ya Yang warna hijau Ini Harganya lumayan Yang segini aja Seharga rubik Hampir 100 ribu Nah kayak gini Kita isi aja Ah Dua tetes cukup lah ya Sedikit Biar gak kering banget gitu guys Ini udah disip pelumas guys Nah Kalau dirasain Ini Kayaknya lebih kecil Ukurannya Dibanding Maincube Yang saya pake sekarang Yaitu Pake YS3M Ini Feelnya Size nya Lebih kecil Tapi ini cocok Buat warnanya Enak sih Yang kecil-kecil Oke Untuk Chat nya sendiri itu Dilihat Kalau disinar matahari Kan lampu ya Dia pake lampu Ini lebih nyala guys Keren sih warnanya Dibanding yang sebelum-sebelumnya Dove atau glossy biasa Yang pake UV coat ini Lebih menarik guys Dia lebih berwarna Jadi Buat main itu Enak guys Jadi ini guys Bisa Balik ke posisinya Sendiri guys Tuh keren banget guys Nah Ini Ini rubik Kalau rubik Bagus Ya gini guys Jadi dia Nggak Overton Tuh Enak banget guys Oke Sekarang kita coba Buat corner twist guys Apakah dia Gampang Twist corner nya Kadang kan Kalau main cepet tuh Nggak sengaja Clinking Twist corner guys Oke Bisa tapi Nggak terlalu Gampang nge twist ya guys Jadi Oke Nah seperti itu guys Harus Nah harus dipaksa dikit guys Tapi kalau ini Dikencengin lagi Kurang enak sih Buat dimainin Ini sistem maglev Ini keren banget ya guys Kayaknya ini bakal jadi Main cube buat one hand deh guys Tuh 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 Oke Oke next Kita coba main Kenceng Pakai ini Apakah Lari-lari Atau Lompat-lompat Guys Kita coba aja ya Oke guys Kita cek Tuh Enak banget guys Moyu WRM V9 Nih guys Tuh Moyu WRM V9 Harganya Sekitar Wah Lihat sendiri lah ya Yang versi UV coat ini Dan bulkor Dan maglev Ini sekitar Setengah juta Kayaknya Sekitar itu lah guys 500 ribuan ini guys Oke Kita coba ya guys Wow Buat main speed Buat main dua tangan Enak guys Buat main ngebut Enak Recommended Harganya gak terlalu Overpriced Dibanding merek sebelah Ini dapet rubik Dengan fitur Terlengkap Di tahun ini Moyu WRM V9 Guys Wih keren Oke Cukup Segitu aja Review nya Buat Moyu WRM V9 Yang Versi terlengkap Ini Kayaknya bakal Jadi main tube Buat one hand Enak banget nih Pegangannya Di tangan juga pas Tuh Keren lah Oke Jangan lupa Subscribe channel Balamcube Buat Lihat review Rubik lainnya Mantap Terima kasih Bye 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 Terima kasih.